Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDI Perjuangan Jember menggelar rapat kerja cabang khusus atau Raker Capsus Jumat Siang Dalam kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di kawasan Gebang kecamatan Patrang ini dihadiri ratusan kader partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut Tujuan utama kegiatan ini, yaitu untuk memperkenalkan serta menghubungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Abu Salam dan Ivan Aryatna Wijaya setelah sebelumnya resmi mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDI Perjuangan Rabu lalu Berlangsung dengan rapat kerja cabang khusus, itu adalah rapat Dewan Pimpinan Cabang Patai yang diperluas melibatkan PAC Patai dan Ranting Patai Harusnya jumlahnya lebih besar lagi, tapi karena kita memiliki standar kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19, maka kemudian yang kita undang dalam Ketua Sekretaris dan Kendara BNC Inti acaranya hanya satu, sosialisasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah dibuatkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Portai Selain dihadiri jajaran kader PDIP, nampak hadir pula perwakilan dari partai koalisi antara lain, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Perindo, dan Partai Berkarya Rencananya pasangan calon bupati dan wakil bupati ini akan mendaftarkan diri ke kantor KPU pada Sabtu 5 September besok Dari Patrang, Tim Liputan mengabarkan untuk KGTV